Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyambungkan remote polytron tipe 32 AG, 9953 atau 32 BAG, terus 43 AG atau 43 BAG. Yang ada kode di belakangnya itu 9953, mau yang ada E-nya atau yang kulosnya. Pokoknya bentuk remote-nya seperti ini, jadi ini adalah tipe 9953. Untuk caranya tinggal ke home dulu, kalau posisinya sudah ke home seperti ini, teman-teman tinggal langsung ke setelan. Jadi setelan, nah di bawahnya ini ada remote dan aksesoris paling bawah guys. Oke, nah disini akan mencari nanti remote si bluetooth ini. Kalau misalkan belum tersambung, dia warnanya jadi merah. Tapi nanti kalau sudah tersambung, dia itu warnanya jadi warna biru. Terus kalau sudah tersambung, ini si Google Voice-nya baru aktif ya teman-teman. Jadi sebelum tersambung, dia Google Voice-nya ini tidak akan jalan. Oke, kita sambungkan. Disini ada petunjuk untuk menyembuhkannya. Tekan home sama untuk mengurangi volume. Ya, disini ya. Ada disini home, home sama buat tombol ini. Untuk menyembuhkannya. Jadi kita harus bareng-bareng menekannya. Oke, kita tekan ya. Saya nekannya seperti ini karena satu tangan. Oke, ini belum. Kita tetap home lagi. Kembali dulu. Nah, ini kita tekan ya bareng-bareng. Ya, agak susah ya. Satu tangan nggak susah ya. Jadi dua-dua. Jadi nanti akan tampil di atasnya, teman-teman. Nah, disini ada TV Blue Remote ya. Nah, teman-teman langsung pilih saja. Nah, kalau misalkan dia kedip-kedip hijau, dia akan menjadi tersambung ya. Nah, dia lagi menyembuhkan. Nah, ini sudah menetap ke warna hijau. Nah, disini ada tulisan sudah disandingkan. Jadi nanti kalau sudah disandingkan, ini baru Google Voice yang bisa jalan. Seperti ini. Jadi nanti warnanya jadi hijau. Maaf, tadi saya juga warnanya biru ya. Jadi ini warnanya hijau, bukan warna biru. Soalnya kalau yang warna biru, dia di tipe 5959 ya. Jadi warnanya biru ya. Eh, hijau ini. Nah, ini sudah tersambung, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ini, ini kan mentok ya. Nanti kalau misalkan sudah jalan semua, dia akan mati ya. Jadi seperlunya kita. Nah, disini, aktifkan. Kita tinggal langsung aja ngobrol disini. Jadi ini kalau sudah tekan ini, kalau sudah ada ini, tinggal ngomong aja. Putar lagu yang terdalam. Tapi karena ini Wifi-nya tidak tersambung, teman-teman gak bisa. Jadi seharus Wifi-nya tersambung, teman-teman. Nah, ini sudah tersambung. Kita harus masukkan internetnya. Oke. Untuk menggunakan voice-nya, pastikan teman-teman harus terhubung ke internet. Jadi kalau tidak terhubung ke internet, otomatis si Google Voice-nya atau ke Google-nya ini gak akan jalan, teman-teman ya. Karena ini berkaitan dengan internet. Jadi pencariannya hanya berkaitan dengan yang ada internetnya. Oke, kita sekarang sudah terhubung dengan internet. Kita tinggal tekan aja. Nah, disini ada pilihan untuk login ya. Dan tanpa login juga bisa ya. Kita pilih aja. Oke. Disini kita tekan aja langsung. Putar lagu yang terdalam. Nah, disini sudah ada tulisan putar lagu yang terdalam. Oke, teman-teman. Kalau misalkan remote teman-teman seperti ini. Dia malah tidak ada penyedia musik. Teman-teman pas saat install TV-nya atau misalkan pas mulai cek TV-nya. Itu teman-teman ada izin yang belum ditekan. Jadi kalau misalkan mau lebih bagusnya lagi. Teman-teman harus restart ulang lagi ke setelan pabrik untuk memulai lagi. Jadi nanti ada izin untuk aplikasinya. Nah, untuk ngerestartnya teman-teman bisa langsung aja ke sini ya teman-teman. Ke presin perangkat. Nah, disini ada tentang. Dan disini ada reset setelan pabrik. Teman-teman bisa langsung aja ke reset. Ya, hapus semua. Nah, nanti si TV-nya akan ke reset ke setelan pabrik. Jadi ini akan mulai lagi pas saat dia pada saat beli lagi gitu. Nah, kalau misalkan dia ngereset atau ini dia akan tampil lagi logo seperti ini pas di awal ya. Di awal lagi. Jadi TV-nya nanti akan mulai lagi ke awal. Nah, teman-teman disini ada buat ngaitkan remote-nya untuk mengaktifkan Google Voice yang tadi. Nah, teman-teman juga bisa lewatkan saja dulu. Kita lewatin saja dulu. Di bawah sini ada buat lewatin. Nah, disini kita pilih bahasa Indonesia. Kita lewatkan saja. Jangan disambungkan ke Wi-Fi dulu. Lewatin. Terima. Di sini kita harus izinkan ya semua. Soalnya kalau misalkan tidak diizinkan nanti untuk Google Voice-nya itu nggak akan jalan. Oke, disini sudah loading. Nah, disini dia minta lagi untuk masukkan bahasa. Nah, disini dia minta kode sandi. Kalau sandinya biasa saja. Satu-satu atau ini ya. Satu-satu. Satu-satu. Nah, disini juga dia minta kode pos. Teman-teman bisa masukkan kode pos sesuai daerah tempat. Tinggal teman-teman ya. Nah, disini saya pilih retail ya teman-teman. Teman-teman juga nanti bisa pilih yang beranda. Kalau yang beranda buat di rumah. Kalau yang di retail buat di toko ya. Nah, saya di toko jadi pilih yang di toko saja. Nah, disini ada lengkapin Chromecast juga kita aktifkan juga ya. Untuk pemindahan channel kita lewatkan saja teman-teman. Karena disini agak lama. Lesai. Gimana? Ini kita taruh remote-nya disini. Oke, Google. Putar lagu yang terdalam. Yang terdalam dari Noah dimainkan di YouTube. Nah, nanti kalau ininya dia lagi loading. Dia ngalah lampunya disini guys. Nah, ini guys. Ini kita ngintuannya. Oke, Google. Turunkan volume ke 20. Nah, ini terlalu bersih. Jadi, kita bisa turunkan volume juga. Dia nurunkan ke 20 guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.